Dunia ini sangatlah luas dan penuh dengan keberagaman. Terkadang muncul serangkaian fenomena yang tak masuk akal dan unik untuk dilihat. Bahkan beberapa fauna di dalamnya pun terkadang mengalami perilaku unik yang tak semestinya. Hal ini selalu mengundang rasa penasaran baik bagi para peneliti maupun banyak orang yang ingin melihat dan mengetahui penyebabnya. Memang banyak sekali fenomena yang menghasilkan dampak positif atau menguntungkan banyak orang. Namun ada juga fenomena yang bisa membuat kita ketar-ketir saat melihatnya. Karena selain langkah, fenomena tersebut mirip dengan pertanda bencana yang akan datang. Misalnya saja seperti salah satu fenomena berikut ini yang sedang viral di berbagai media sosial. Oke deh sob, tanpa buang-buang waktu lagi, yuk langsung saja simak sampai habis ya. Pada tiga malam berturut-turut, pelabuhan kota agung Tanggamus Lampung disibukkan oleh fenomena langkah yang menyita perhatian warga. Jutaan ikan cekong yang juga dikenal sebagai ikan tanjan oleh masyarakat setempat melompat ke pinggir pantai. Di dermaga dua kota agung Kabupaten Tanggamus. Fenomena yang tak biasa ini membuat dermaga yang biasanya tenang, pendadak ramei dipadati warga. Beberapa dari mereka yang datang bukan hanya untuk menyaksikan saja, tetapi juga menangkap ikan yang menggelepar di antara pasir dan bebatuan. Di tengah musim along yang sedang dinikmati oleh nelayan setempat, kehadiran jutaan ikan yang tiba-tiba menyerahkan diri ke pantai ini makin membuat warga antusias. Ikan cekong yang biasanya dijual dengan harga murah sekitar 50 ribu rupiah per bakul, kini bisa diperoleh secara cuma-cuma langsung di tepi pantai. Di tengah keramaian malam itu, banyak warga terlihat memegang beberapa ekor ikan cekong sembari wajahnya berseri-seri, dan menyebut kejadian ini sebagai kejutan alam yang tak terduga. Namun dibalik antusiasme tersebut, warga juga mengaitkan fenomena ini dengan kejadian lain yang tak kalah mengejutkan. Beberapa hari sebelumnya, para nelayan dan warga setempat melaporkan kemunculan seekor paus raksasa di perairan teluk semangka yang langka terjadi di wilayah tersebut. Kehadiran paus ini memicu spekulasi bahwa ikan-ikan cekong mungkin dalam kondisi panik dan melompat ke pantai untuk menghindari predator besar di perairan tersebut. Warga mengakui bahwa fenomena ini sekaligus membawa kebahagiaan dan sedikit kekhawatiran. Sebagian besar dari mereka berkata, ini rezeki dari alam tapi juga tetap harus waspada. Apalagi sekarang berada di tengah ancaman gempa megatras. Meski sebagian warga merasa was-was, banyak pula yang melihat kejadian ini sebagai berkah. Beberapa warga yang berhasil menangkap banyak ikan cekong mengatakan, alam seperti memberi rezeki tanpa harus melaut. Tapi kita juga berdoa, semoga ini hanya fenomena biasa dan semuanya aman-aman saja. Nah sobat, itulah tentang fenomena aneh yang viral baru-baru ini. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya!